Halo, selamat datang di channel saya MDTOP11 Kali ini tim saya MD1 akan berhadapan dengan Real Sengham 2 Dimana ini merupakan laga event PSTE level 1 Dan kawan-kawan bisa perhatikan, mutu kami kurang lebih seimbang Mudah-mudahan di laga perdana ini, tim kita bisa bermain baik ya kawan-kawan Karena ini adalah lag pertama di kandang Real Sengham Real Sengham menggunakan formasi 4-4-2 Sedangkan saya menggunakan formasi 3-1-4-1-1 Jadi kawan-kawan perhatikan disitu, mutu kami kurang lebih seimbang ya kawan-kawan Dan kita akan coba mengupas taktik yang akan digunakan Dan formasi yang akan digunakan saya untuk menghadapi Real Sengham ini Kita akan coba cek ya formasi lawan Dan ini formasi yang saya gunakan 3-4-2-1 Dan lawan menggunakan formasi 4-4-2 Dimana lawan disini kita pastikan akan menggunakan bawah kedua sayap Jadi kita akan coba tarik MR dan ML kita ke belakang Seperti ini ya kawan-kawan Nah taktik yang saya gunakan sebagai berikut Mental team bertahan Pukul tumpan bawah kedua sayap Gaya mengumpan panjang Sembalik nyala Gaya tekanan rendah Gaya tackle mudah Gaya penjagaan jaga daerah tertentu Jebakan offside mati Nah ini ML nya kita tarik MR juga kita tarik sedikit ke belakang Dan Markovic ST striker tunggal Rantai kita tarik sedikit Seperti ini ya kawan-kawan Mudah-mudahan formasi ini berfungsi di laga-laga awal Jika tidak berfungsi kita akan ubah taktiknya kawan-kawan Dan formasi kita usahakan tetap Tapi taktiknya yang akan kita ubah Karena formasi 4-4-2 lawan itu cukup sangat bagus Jika di level 1 seperti ini ya kawan-kawan Inilah tim level 1 Tidak ada yang menlebihinya Jadi tidak ada level 2, level 3 Untuk mengikut tim ini Salatnya adalah level 1 Dan harus tinggal kelas Tidak boleh naik kelas ya kawan-kawan Sebentar lagi laga akan dimulai Mari kita saksikan dan kita gaskan kawan-kawan Laga akan dimulai Mari kita saksikan bersama-sama kawan-kawan Kita akan melihat susunan line up ke 2 tim Dan langsung kita ambil bonus menyerang ya kawan-kawan Manager lawan ini hadir ya kawan-kawan Karena ini merupakan event Jadi pastinya manajer lawan hadir Kita mencoba membangun serangan Mudah-mudahan kita mampu mencetak gold di awal-awal menit ini ya kawan-kawan Oh berbahaya Penyelamatan yang gemilang Lawan mencoba membangun serangan di awal-awal laga Di menit ke 10 ini Oh berbahaya sekali ini ya kawan-kawan Berbahaya sekali Oh Kita kebobolan Nimblom di awal-awal laga Di menit ke 10 ini Kita coba tarik maju ke depan ML dan MR ini membantu si Markovic di depan Lagi-lagi lawan membangun serangan Sangat-sangat berbahaya Apa yang dilakukan mengenai Oh mudah sekali Kita kebobolan lagi oleh Limblom Kita coba Fokusnya lewat panjang ya Kayak umpan panjang ya Kita ubah Dari kayak umpan pendek ke umpan panjang Namun lagi-lagi lawan membangun serangan Dapat dipotong temen kita Counter yang dilakukan tim kita Apakah bisa berhasil Untuk Oh terperangkap offside Naiven Naiven Terperangkap offside Nah ini ya kawan-kawan Jadi Di event ini kita tidak bisa top up token Dan juga Mutunya juga dibatasi Mutu tim itu Maksimal 99% Dan Mutu pemain itu maksimalnya 105% Jadi disini semua dibatasi Mimal pemain yang paling rendah itu Yang dimainkan itu adalah 40% ya kawan-kawan Dan kita mencoba melihat kembali Kita ambil bonus penyerang lagi Oh sendirian disitu Apa yang terjadi? Goal! Kita kebobolan lagi ya kawan-kawan Sudah 3-0 Kita tertinggal di awal babak pertama ini Oh kita harus melakukan perlombakan Dengan tim kita Terutama di taktik Karena begitu mudah lawan mencetak gol Formasi kita ini Kita coba otak atik Nah seperti ini Di MC kita tarik Dan MCnya sejajar Kita ubah seperti ini ya kawan-kawan Formasi Dan taktik juga harus kita ubah ya kawan-kawan Kita bermain fokus umpan perpaduan Dan gaya mengumpannya panjang Mudah-mudahan apa yang dilakukan tim kita Di perubahan ini Bisa setidaknya mengejar ke teringgalan Karena ini sudah sangat-sangat mustahil Untuk kita menangin laga Sudah tidak kosong Nah kita seperti ini Kita bermain normal Gaya tekanan tinggi Fokus umpan perpaduan Dan gaya mengumpan panjang Kita ubah Mudah-mudahan perubahan ini Bisa menghasilkan sesuatu Di babak kedua ini Karena di babak pertama kita sudah tertinggal Coba kita gaskan di babak kedua ini Kita mencoba membangun serangan dari sektor sayap Langsung ke tengah Disitu siapa? Oh Berbahaya Dapat dipotong pemain lawan Dengan sangat-sangat mudah Lagi-lagi lawan bangun serangan Kita mencoba mengambil bonus menyerang Karena kita sudah tertinggal Oh berbahaya Jangan dibiarkan Oh Untung tidak hanya dapat diselamatkan oleh penjaga orang kita Skor masih 3-0 ya Lagi-lagi lawan Mendapat peluang Dapat dihalau saja Pemain belakang kita Kita tarik agak ke depan Dan si ML Ini Junior Martin Oliveira Kita coba memasukkan striker Kita bermain dengan 2 penyerang Anggara ini kita memasukkan Sejajar di depan Dan ini tengahnya kita akan dekatkan MC-nya nanti Oh Ini coba membangun serangan Langsung ke depan Markovi Goal 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 Luar biasa Luar biasa Upaya dilakukan pemain kita Untuk mengejar ketertinggalan Masuk anggara Nah kita sudah bermain dengan 2 ST di depan Lawan mendapat peluang kembali Dapat dihalau pemain belakang kita Luar biasa Luar biasa Menit 82 Menit 82 kita masih tinggal Menit 82 kita masih tinggal Menit 82 kita masih tinggal Apakah kita mampu setidaknya menyamakan kedudukan di menit-menit seperti ini Menit krusial Menit-menit akhir Oh lawan mendapat peluang lagi Berbahaya Berbahaya Oh Untung saja tendangan lawan itu melambung Bagaikan roket Menit 87 Apakah bisa kita menyamakan Kalau kita pikir sangat-sangat mustahil Namun tidak ada yang mustahil Oh pelanggaran Yang dilakukan oleh Suhadlan kepada Markovic Markovic akan melakukan tendangan Markovic Goal 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 3-2 Di menit ke-87 Satu lagi Satu lagi Kita bisa mengembangi laga ini Satu lagi Lawan bangun serangan lagi Oh berbahaya 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 Oh Untung saja menepi Menit 88 Satu menit lagi Apakah kita mau Mampu menyamakan kedudukan Oh ini peluang Peluang terakhir Buat tim kita Oh goyang Langsung ke depan Sud Goal Chris Denson 3-3 Luar biasa Semangat juang dari tim kita MD1 Mampu mengimbangi Real Sengham Nah ini skornya 3-3 ya kawan-kawan Jadi di laga ini Tidak ada pertambahan waktu Yang dihitung itu 45x2 Jadi Skor 3-3 Di lag 1 Mudah-mudahan lag kedua Janti kita mampu Mengalahkan tim ini Jadi Terima kasih sudah berkunjung Salam top 11 Dadah Bye 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 Kenapa Terima kasih sudah Mommy Terima kasih.